Intro Justin, mana sih? Kok tadi tiba-tiba hilang ya? Katanya mau cari bakso, foodies. Tapi kayaknya ini nih, bener deh ini. Tuh, mantep banget. Lagipada ngebakso, rame. Mana ya Justin ya? Tuh, mana? Udah mengkilap nih muka. Udah muter-muter gelodok nyariin. Yup, bakso, foodies. Kurang katanya bakso ini dagangnya cuma 2-3 jam doang. Udah ludes. Wah, udah pasti jaminan lazis ini mah. Jadi penasaran eh. Eh, Put, lu ngapain? Tuh, foodies udah nungguin ini. Eh, kalau misalnya mau ngaca, jangan pakai cermin tukang baso dong. Terus? Tapi enak sih ya, kacanya gede terus aromanya enak gitu ya. Nah, namanya enak jadi ngacanya semakin bersemangat gitu. Daripada kita cuma ngaca, mending kita langsung makan deh. Jadi ini ternyata yang ditungguin dari tadi ya. Yes. Ini baso antriannya emang gak ada 2. Rame banget. Pantesan jam 4 sore buka, jam 7 malam udah habis bis bis. Yuk ah, jangan sampai rujo-jok. Sini kita malah gak kebahagiaan lagi. Ih, gak lucu atuh. Eh, tunggu bentar-bentar. Savok Denny sama penjualnya foodies. Wah, kayaknya mirip suaminya selebriti gitu gak sih? Setuju gak? Berkumis gitu tuh foodies. Mbak Inul gimana kabarnya pak? Mbak Inulnya di sana? Hai Mbak. Hai Mbak. Halo Mbak. Aduh, Mbaknya. Tapi ngomong-ngomong emang wajahnya mirip banget. Mas Adam Suseno ya? Iya bener-bener. Pantesan namanya bakso Mas Adam. Karena yang jual emang duplikatnya Mas Adam Suseno punis. Baksa Mas Adam ini spesial pake banget. Ada bakso urat, bakso halus, bakso gepeng, tahu, tetelan yang melipah. Dan yang lebih spesial adalah mie-nya gak cuma mie kuning tapi ada kue tiaunya juga. Asik. Jadi kalo yang lain biasanya dilayanin sama yang biasa di setiap hari. Ya waiternya gitu ya. Kita spesial langsung. Langsung ownernya gitu ya. Ada sama bu, saya sama bapak berdua. Oh gitu. Jangan-jangan itu yang bikin semakin rame ya. Iya, cinta ya. Basonya dengan cinta. Ketulusan hati. Wah luar biasa. Oke, oke. Yaudah silahkan ibu, saya mau nunggu makan dulu ya kalo gitu ya. Nah saat teracek-acek ya foodies. Pesan kue tiaw satu dan bihunnya satu ya. Biar keijib semuanya. Setuju? Masukkan kue tiaw dan bihun ke dalam mangkuk. Lanjut kasih tetelannya foodies. Wih banyak banget nih. Hihihi. Jangan lupa kasih buang goreng juga dan seledri ya. Baru deh itu dikasih isian bakso dan kawan-kawannya. Nah sebelum dikasih kuah, baksonya dimandiin dulu ya sama mas Adam. Bu, ini bakso nya itu Chinese bakso apa gimana nih bu? Ada khasnya dari khas kuningan. Khas kuningan? Iya. Dari kuningan. Aku orang kuningan. Aku juga. Aku kayaknya orang kuningan. Aduh aku manggap. Oh iya. Cantik gak foodies? Cantik ya. Wow, ternyata meski jualan di Glodok ini bakso bukan ala-ala Chinese loh ya. Tapi asli kuningan macenah. Aduh putih pisan atuh deh. Wargi kuningan, mojang kuningan. Sip foodies. Udah jadi ini bakso nya. Yang dari tadi udah penasaran. Yaudah yuk langsung aja kita santap bareng foodies. Uh seger ya. Seger? Oh jadi ketelaran Sunda ya. Uh seger. Mantep-mantep. Kita coba sekarang bakso UFO nya. Nah ini gua bilang bakso UFO. Bener gak? Oh iya bener. Baksonya mirip UFO ternyata ya. Kalau bakso gepeng kan gak ada isinya ya foodies. Nah kalau bakso UFO ini tengahnya itu masih endut. Kuahnya dulu cobain ya foodies ya. Uh. Enak loh. Bener loh enak. Oh bener. Kuahnya seger banget. Tantunya dari tadi rame tuh gak berhenti-berhenti yang beli. Wah Justin bener-bener bang Hayati nih ya. Makannya gak bisa diganggu tuh foodies. Nikmat bener. Nah buat foodies nih udah ada yang pernah icip bakso pake kue tiaw belum nih ngomong-ngomong. Justin aja katanya baru pertama kali. Cobalah di icip kok kue tiaw nyas. Lembut. Salus sutra. Tapi cocok gak sih antara kue tiaw sama bakso nya ini? Sebenernya ketika udah dimakan cocok. Kalau pas awal liat kan ini apaan sih gitu. Tapi ketika lu udah makan cocok aja. Masuk gitu ya. Masuk gitu ya. Sebagai pengganti nih masuk. Malah menurut aku ini pas dibandingkan dengan mungkin mie kuning. Kalau kamu udah mulai bosen dengan mie kuning. Coba ini. Enak juga. Karena mie kuningnya tuh udah biasa ya. Maksudnya gini. Makan bakso udah pake-pake mulut. Betul banget. Supaya gak anti mainstream nih. Bisa banget foodies coba sensasi makan bakso pake kue tiaw. Dijamin. Pasti kamu nagih. Apalagi bingungnya empuk banget. Terus ini juga ada tahunya. Tahunya ya. Kita belum bongkar isiannya ternyata mas. Oh iya. Ini ada tahunya. Udah terlalu lapar ya. Iya kan. Ada bakso uratnya menarik banget. Lihat uratnya keliatan sampai keluar-luar. Mana coba uratnya keliatan gak? Dan tetelan urat tangan saya. Urat tangan. Orang fitness. Ini liat tetelannya dong gengs. Di mana lagi bakso ada tetelan semewah ini. Ya gak sih? Biasa pelit. Ini gak hemat sama sekali liat tuh. Oh tetelannya gengs. Gokil nih foodies. Ini sih haucil banget. Nah selain tetelan itu ternyata ada bakso halusnya juga. Foodies bisa banget ya. Kalo mau pilih-pilih baksonya nih tinggal request. Tapi saran nih coba semuanya ya. Karena lazis. Hahaha. Bakso urat dan tetelannya nih apalagi juara pake banget. Tetelannya melimpa, uratnya juga no tipu-tipu. Gua enak. Tetelannya sih mantep. So far. Sejarah gua makan bakso, tetelan ini yang paling mantep. Ya kan? Legend. Sama si uratnya juga. Ini uratnya paling mantep diantara urat-urat yang pernah dicobain sebelumnya. Iya ya. It's jujur li, rela deh keliling tuh kayak tadi buat nyari bakso ini. Rasanya emang bener-bener ngebayar semuanya foodies lazis abis. Di sini juga ada dua pilihan tahunya. Ada tahu kulit coklat dan tahu putih biasa. Ini juga lembut banget. Tahunya, nama bakso juga lembut banget. Ini enak sih. Ini enak banget sih. Enak banget. Terjawab sekarang. Tuh. 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 Ya kan? Antriannya ini loh. Tuh. Tuh. Kita harus mesen lagi nih. Kalau nggak kehabisan nih. Padidaw. Justin sampai nambah tuh. Ini sih beneran lazis sampai ke ubun-ubun ya. Wajib bungkus. Ah, buat orang di rumah yuk. Hehehe. Di sini juga foodies kalau kita makan. Ada live band-nya. Live music. Emang paling nggak ada duanya sih ya, foodies. Kalau makan bakso di pinggir jalan. Selain pemandangannya yang lalu-lalu silih berganti. Live music-nya itu loh. Juga aneka jendrus. Sedap. Hehehe. Aduh, foodies. Sudah, sudah, sudah. Kita mau makan enak dulu. Kita mau menikmati bakso ini ya. Jadi foodies kalau penasaran juga. Pengen nyobain juga. Mending langsung aja dateng ke kawasan blodok. Yap. Pancoran blodok. Itu di pinggir jalan. Tapi bukannya agak sore nih foodies. Dari jam 6. Dan harus cepet-cepet. Karena bisa hitungan jam udah langsung habis. 2 jam, 3 jam udah habis. Tujuh banget. Makan receh. Menu receh. Tapi rasanya. Ngar receh. Dari jam 5,402. Cepet bakso. Tepet. Ajar. 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 Terima kasih.